Bahagia dan gugung, terpancar dari kedua mempelai pengantin baru ini. Ya, dengan menggunakan beca, Desi dan Wahudin diarak keliling kampung bersama seluruh keluarganya. Dan sesuai tradisi di desanya, selama dua tahun ini pengantin baru ini pun menebar 100 kg benih ikan di Kalilunyu. Ikan yang ditebar ialah 70 kg ikan bawal dan 30 kg ikan melek. Keduanya sangat mendukung tradisi ini demi mewujudkan Kalilunyu bersih dari tumpukan sampah maupun pencemaran bimba. Saya senang dan sangat bangga sekali dengan kegiatan acara kayak gini. Soalnya ini bukan hanya untuk sekedar satu kamar saja, tapi ini untuk semua orang di sini juga untuk menjaga kelestarian ekosistem ini sendiri. Selama dua tahun terakhir, setelah Kalilunyu dirombang oleh komunitas peduli Kalilunyu Sidorejul, sudah ada tujuh pasangan pengantin menebar benih ikan di Kali ini. Kesepakatan bersama dilakukan agar ekosistem sungai dan Kali terjaga. Serta wujud pendidikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di Kali. Kami selaku komunitas Kalilunyu berusaha untuk menciptakan tradisi tebar benih agar nanti ke depan ekosistem sungai Kalilunyu bisa lebih terjaga. Dan ke depannya lagi mungkin di sungai Kalilunyu ini bisa menjadikan salah satu ikon di kota Klaten sebagai sungai bersih yang penuh dengan warna serta terjaga ekosistemnya. Nah, tak hanya pengantin di daerah Sidorejul, pengantin dari daerah lain juga dipersilahkan untuk menebar benih ikan di Kali Lunyu ini. Bahkan tradisi tebar ikan di Kali Lunyu ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi sungai-sungai lain di Kabupaten Klaten agar kelestarian sungai tetap menjaga. Warga pun berharap pemerintah Kabupaten Klaten memperhatikan inisiatif warga ini. Presiowati melaporkan YouTube Dari.